Branding itu nggak pernah mudah. Branding mengharuskan kamu untuk benar-benar memahami pesan apa yang ingin kamu sampaikan, memahami customer, bahkan kamu harus mengerti kira-kira apa yang ingin mereka dapatkan dari brand yang kamu bangun. Salah satu kunci penting dari branding adalah membangun elemen brand identity. Nah, di video ini kita akan bahas lebih lengkap kira-kira apa aja yang menjadi elemen brand identity serta gimana contohnya agar bisa menjadi inspirasi. Nah, brand identity adalah sebuah aspek unik dari sebuah brand seperti nama, logo, skema warna, dan masih banyak lagi yang membentuk image bisnis yang kamu bangun. Nah, brand identity ini juga bisa membantu kamu untuk bisa stand out dari kompetitor. Mari kita mulai dari apa aja elemen yang membentuk brand identity. Nah, yang pertama adalah nama brand. Jadi, nama brand ini adalah kata yang digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan kamu dan apa yang kamu tawarkan ke publik yang membedakan kamu dengan kompetitor. Terlihat simpel, tapi nggak semudah itu. Nah, belum lagi kalau misalnya di kategori bisnis yang kamu ambil itu udah ada pemain raksasa nih yang jadi top of mind di tengah masyarakat. Misalnya gini, untuk kategori mie instan di Indonesia itu orang-orang udah akrab banget dengan yang namanya brand Indomie. Nah, top of mind orang-orang, mie instan itu ya adalah Indomie gitu. Nah, untuk bisa masuk ke situ, itu butuh kerja keras yang, ya keras banget gitu. Plaster Luca juga sama. Nah, brand yang jadi top of mind itu adalah Hansa Plus. Nah, untuk bisa masuk ke kategori ini, mungkin kamu akan berjuang sangat keras dan berdarah-darah. Nah, membuat kategori baru itu mungkin bisa jadi pilihan. Biar bisa leading nih, dan nggak banyak kompetitor. Elemen kedua, logo. Nah, logo ini jadi hal yang vital dari branding kamu sebagai salah satu aspek yang paling mudah dikenali dari brand yang kamu bangun. Nah, audience akan mengenali kamu jika logo-logo ini ditempatkan di tempat-tempat penting seperti email, website, ataupun produk fisik yang kamu jual. Seringkali, logo ini berbasis gambar walaupun ada tipe yang lain ya, kayak misalnya abstract, mascot, kombinasi, emblem, letter, dan wordmark. Ketiga, grafis dan gambar. Nah, elemen ini bisa dibilang sulit untuk didefinisikan sebagai salah satu yang membuat bisnis ini menjadi unik. Nah, kenapa? Karena butuh konsistensi tingkat tinggi. Nah, jadi saat misalnya kamu nge-share sebuah gambar, itu style edit, filter, atau bahkan cara kamu nge-crop gambar, itu harus konsisten agar bisa membentuk persepsi di mata audience. Ada sebuah coffee shop di Bandung yang cukup konsisten untuk color grading semua gambarnya. Nah, nama akunnya berlalu. Jadi, kalau misalnya salah satu followers yang itu scrolling nih, di feed mereka, tanpa lihat profil ataupun nama akunnya, itu mereka pasti akan sadar gitu, otomatis tahu kalau ini post dari berlalu. Nah, karena mereka punya ciri khas tersendiri. Keempat, skema warna. Nah, jadi skema warna ini sangat kritikal ya bisa dibilang karena berkaitan dengan visual branding yang akan dibuat. Nah, sudah saatnya kamu menentukan skema warna yang akan digunakan. Nah, maka warna itu nanti akan diterapkan di logo gitu ya, materi marketing, grafis, dan lain-lain. Kalau kamu sebagai customer, kamu tahu ketika brand itu melakukan pekerjaannya dengan baik, kalau misalnya kamu melihat sebuah warna yang spesifik gitu ya tertentu, lalu men-trigger otak untuk mengenali brand tersebut. Nah, yang kelima adalah tipografi. Nah, tipografi ini adalah hal yang merujuk pada pemilihan font yang kamu gunakan di seluruh materi bisnis yang kamu buat. Nah, pemilihan font ini pun harus konsisten agar saat audiens melihat sebuah font gitu ya, mereka akan langsung mengenali brand kamu. Spotify adalah contoh yang bisa dibilang cukup tepat untuk hal ini. Nah, karena mereka menggunakan font sans serif dan itu konsisten di semua platform dan marketing tools-nya mereka. Berikutnya adalah tone dan voice. Tone dan voice ini nggak selalu berarti audio yang bisa didengar oleh telinga kita. Nah, tapi lebih kepada gimana bisnis itu berkomunikasi dengan customer melalui marketing tools. Misalnya, apakah brand itu untuk anak muda yang komunikasinya lebih santai dan punya selera humor yang tinggi. Nah, tone dan voice ini penting ya untuk membantu kamu membangun brand personality. Memilih tone dan voice ini juga akan jadi hal yang krusial karena ini berdasarkan dari apa yang kamu tawarkan serta siapa target market yang kamu tuju. Terakhir, slogan atau tagline. Nah, percaya atau nggak, slogan ini punya peranan penting di sebuah proses branding. Nah, banyak slogan yang stuck di kepala customer lalu akhirnya justru membantu mereka jadi top of mind di kategori bisnis tertentu. Nah, di Indonesia sendiri itu misalnya banyak slogan yang cukup famous gitu ya seperti Kopiko dengan gantinya ngopi, terus Indomie, Seleraku, SBY, lanjutkan, terus ada Yamaha semakin di depan. Singkatnya, semua elemen dari brand identity akan membentuk sebuah brand menjadi unik. Nah, maka penting nih untuk meluangkan waktu, mengenal pelanggan, lalu mulai mendesain brand identity. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.